Intro Ada banyak kejadian yang terjadi selama seminggu ini dan beberapa kejadian tersebut bahkan membuat heboh jagad dunia maya dan menuai berbagai macam tanggapan dari warganet mulai karmasi pembakar toko aksi viral mahasiswasi mulut ramah dan masih banyak lagi kali ini kita bakalan rangkum kejadian-kejadian tersebut di viral of the week Intro Di Australia tengah dihebohkan dengan berita seorang pembakar yang mencoba membakar sebuah tempat usaha potong rambut terlihat dalam rekaman CCTV awalnya ada dua orang pria yang hendak melakukan aksi pembakaran ini mereka menerobos masuk dengan cara memecahkan kaca setelah pecah salah satu pelaku masuk lalu menuangkan minyak dari jerigen warna merah dan tibalah detik-detik si pelaku melakukan aksi pembakaran namun siapa sangka niat hati ingin membakar tempat usaha tersebut si pelaku malah ikut terbakar dalam aksinya melihat dirinya juga ikut terbakar si pelaku lantas berlari keluar dan berguling-guling di tanah setelah api yang membakar dirinya padam mereka langsung kabur dari tempat tersebut sayangnya pihak kepolisian Australia belum bisa mengidentifikasi siapa para pelaku pembakaran tersebut salah satu hal yang sangat tidak boleh dilakukan ketika berkendara khususnya motor adalah merokok ketika berkendara hal itu karena abu panas rokok yang terbang bisa sangat membahayakan pengendara lain di belakangnya seperti yang dilakukan oleh pria ini dimana dirinya merokok dengan tanpa dosa ketika pria itu membonceng ojol melihat hal itu si mereka mencoba menegur namun bukannya sadar si proko malah tak terima dan akhirnya keributan antar keduanya tak bisa terhindarkan seperti yang terjadi di dalam video lu jangan ada orang so jagoan nantang-nantangin sampai ngeperak helm orang gak tahu malu lu nih lihat muka lu nih lihat nih rokoknya nih nging orang ngan mata orang ya nantang-nantangin malah gue digeprak helm ini manusianya nih Virali media sosial dengan sebuah video yang memperlihatkan seorang pria berseragam polisi militer Yang memberhentikan sebuah truk Setelah berhasil memberhentikan truk tersebut Pria yang berseragam polisi militer itu Lantas menyuruh si sopir truk itu Untuk kembali karena mereka sedang ada razia Dan si sopir mengaku kalau dirinya tak melihat adanya razia sebelumnya Dan mengatakan kalau si miliknya telah ditahan Apa masalah lagi? Ini surat suratmu Ada suratnya Ini sini Sayangnya kebenaran dari video ini belum diketahui Karena bisa saja si sopir truk yang memutar balikan fakta dengan rekamannya Atau memang si pria berseragam polisi militer itu yang bermain nakal Tapi yang pasti polwan yang satu ini punya jawabannya Biasa aja Kita itu bertanya polisi itu wajib curiga Ya Jawabannya adalah polisi itu wajib curiga Salah satu pekerjaan paling berbahaya di Indonesia Untuk sekarang ini adalah menjadi kurir COD Hal itu karena banyak sekali warga Indonesia Yang masih belum mengetahui sistem pembelian secara COD Dan alasan kuat mengapa menjadi kurir COD bisa menjadi sangat berbahaya Adalah ketika bertemu dengan penerima paket yang sok pintar Arogan serta tak terima ketika diberitahu mengenai aturan COD Sudah ada banyak kasus di mana si kurir COD Menjadi korban kekerasan dari para penerima paket yang brutal Dan pada kejadian yang satu ini memperlihatkan aksi sok pintar penerima paket COD Yang tak mau terima dengan aturan yang berlaku Sungguh kasihan abang kurirku Wajar tidak saya tahu Bukannya wajar Begini SOPnya itu Wajar saya tahu SOP itu ranah anda Iya Anda pasti enggak kalau saya istilahnya masuk ke ranah anda Saya kan cuma ngomong doang SOPnya itu sebelum dibuka harus dibayarkan Nah kita sebagai kurir Masa Bapak Aina masih ke bayarnya apa gitu kan Iya saya bertanya Saya juga kan SOP itu untuk anda atau untuk saya Untuk saya Ini yang berlaku untuk anda bukan untuk saya Iya Berarti kalau saya memberikan paket ke Bapak Iya Seharusnya kan menerima dulu uang Oke Benar Oke Langsung dibuka Iya Ini kan belum diberi kasih uangnya Sudah dibuka Iya Berarti SOPnya Yang kesalahan saya gitu Iya Kalau saya bayar Tunai Iya Saya buka Iya Kan itu udah Saya buka Iya Saya komplain Iya Lalu anda tanggung jawab Atas komplain saya Saya kan sebagai kurir Iya itu Bicara aturan untuk sendiri Aturan itu untuk para pihak Namanya aturan Aturan berlaku untuk sendiri Itu bukan aturan Mana ada aturan Dibikin sendiri Berlaku untuk sendiri Ketika mendengar sirina ambulans Yang menandakan keadaan darurat Kita sebagai pengendara wajib Memberikan jalan Agar mobil ambulans Bisa lewat terlebih dahulu Namun pada kejadian yang satu ini Memperlihatkan pengendara mobil Avanza Yang justru mencoba memotong jalan Dan membuat laju mobil ambulans terhenti Diketahui kejadian ini terjadi Di salah satu daerah di kota Makassar Memberikan anak hal yang terbaik Adalah sesuatu yang paling membuat bahagia Para orang tua Hal yang terbaik itu juga bisa berarti Adalah sebuah tempat parkir Di parkiran umum Yang terkenal begitu ramai Seperti yang dilakukan oleh Emak-emak yang satu ini Dimana dirinya Ngebadanin sebuah area parkir Dan melarang siapapun parkir Di tempat tersebut Menurut kabar yang beredar Si emak-emak tersebut Ingin memberikan tempat parkir itu Untuk anaknya Yang tak kunjung datang Dan dapat terlihat Sudah banyak mobil Yang mencoba parkir Di tempat itu Gara-gara dilarang Si emak-emak tersebut Masa dia malangin sih Gue mau parkir Gak boleh katanya Ya udah deh Aku ngalah ci Aku mundur Kalau udah-udah pasang badan Gimana Anaknya belum datang Ditungguin Semarang mau parkir Gak bisa Gara-gara ibunya disitu Tuh Dia mau parkir Gak boleh katanya Gak boleh katanya Lihatlah tingkah Mengemaskan pria berseragam Di sub yang satu ini Pria berseragam Di sub itu Awalnya ingin menyatakan Cinta kepada sopir truk Namun ketika Si sopir truk Mengambil handphone Dan mulai merekamnya Si pria berseragam Di sub itu Malah jadi malu-malu Dan tak mau menghadap kamera Lanjut gimana Mau cari-cari apa Gimana Ini di gerbang tol ini pak Baru turun tol ini Namanya siapa pak Woi Pak Namanya siapa Pak Piralin ya Ya Ini Turun tol di Bitung ini Woi pak Sejumlah titik di kota Medan Mengalami banjir yang cukup parah Dan karena hal tersebut Wali kota Medan Bobi Nasution langsung turun Menerobos banjir Dan melihat kondisi warganya Aksi ini kemudian viral Di media sosial Dan menuai beragam tanggapan Dari para warganet Gak hidup rotun Gak hidup Gak hidup Gak hidup selamat menikmati Janganlah membuang sampai ke sungai atau kali Dan jika tetap mencoba melanggar aturan tersebut Maka bisa saja nasib pembuang sampah akan seperti pria yang satu ini Seorang pengendara bermotor diketahui warga membuang sampah sembarangan ke kali Ditanjakan area kelurahan kali baru kecamatan Cilodong Dan karena hal itu pengendara tersebut diminta turun dan memungut sampah yang dibuang ke kali Sampah sembarangan Vario Biru 3630 EWN Saya suruh ambil sampahnya lagi ke bawah Masnya nih PRT, PRW, tolong di catatan penting Buat kita semua Saya warga RT 4 RW 6 Terima kasih Seorang mahasiswa membuat video yang berisi makian terhadap TNI dan Polri saat demo yang terjadi di Semarang Dan tak berselang lama setelah video itu viral Akhirnya si mahasiswa mulut ramah tersebut meminta maaf Sungguh masa depan yang sangat cerah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati itu tadi kumpulan kejadian di Viral of the Wing dan terima kasih sudah nonton video kita jangan lupa subscribe